Kita akan belajar menulis huruf-huruf Ibrani Huruf pertama adalah Aleph Nah, kalau kita menulis huruf Aleph Maka kita tarik garis dari kiri atas ke kanan bawah Nah, kemudian kita tarik juga garis berikutnya ke bawah Nah, ini Aleph ya Nah, kalau kita buat kotak imajiner Maka ini penuh ya Satu kotak penuh Ya, sekali lagi Ya, ini huruf pertama Aleph Selanjutnya adalah huruf Bet Kalau kita buat huruf Bet Maka kita tarik garis ke kanan Taruh ke bawah Baru Nah, ya Ada sedikit ke atas gitu Sorry, ke kanan Kalau kita buat kotak imajiner Maka dia penuh ya Satu kotak penuh Ini ke bawah Lalu ini lebih ya Ada lebih sedikit Sekali lagi kita buat Oke, ini huruf Bet Huruf kedua Ya, huruf ketiga adalah GML Kalau kita buat GML Kita tarik garis ke kanan Lalu ke bawah Nah, ini kalau kita buat kotak imajiner Maka dia tidak penuh ya Dia hanya separuh saja Kita ambil separuh Baru kotak saja Baru kotak saja Sekali lagi Ya, ini huruf ketiga ya GML Selanjutnya adalah DALET Kalau buat DALET Kita tarik garis ke kanan Baru ke bawah Ya Nah, ini paling mudah ya Kalau kita buat kotak imajiner Maka dia penuh Satu kotak penuh Ke kanan Baru ke bawah Sekali lagi Ke kanan Baru ke bawah Ya, ini tidak boleh kepanjangan Ya, selanjutnya adalah H Kalau kita buat D Maka kita tarik Garis ke kanan Lalu ke bawah Ya, ini begini Kalau kita buat kotak imajiner Maka dia penuh Satu kotak penuh Ini tidak Ini tidak nyambung ya Sekali lagi Kita buat Ya, ini H Selanjutnya adalah WOW Wow Kita tarik garis ke kanan Baru ke bawah ya Kalau kita Buat kotak imajiner Maka dia Tidak penuh Hanya mungkin Setengah saja ya Sekali lagi kita buat Nah, gini saja Ini adalah WOW Selanjutnya adalah ZAZIN ZAZIN Ya, ZAZIN Gini Nah, kalau kita Buat kotak imajiner Dia tidak penuh ya Tidak penuh Mungkin hanya separuh saja Kita gunakan kotaknya Sekali lagi Nah, ini adalah ZAZIN Selanjutnya adalah HEAD HEAD Kita tarik garis ke kanan Baru ke bawah Baru ini ya Nah, bedanya dengan HE Tadi Tidak nyambung Ini nyambung ya Nah, kalau kita buat kotak imajinernya Maka dia penuh ya Satu kotak penuh Oke, sekali lagi Ya, itu HEAD Ya, selanjutnya adalah TET Kalau kita buat TET Kita tarik garis ke atas Baru ke bawah Baru ke atas lagi ya Kalau kita buat kotak imajinernya Maka dia juga penuh ya Oke, sekali lagi Kita buat Ya Itu adalah TET Selanjutnya adalah HEAD Kalau HEAD Ini kecil sekali ya Nah, kalau kita buat kotak imajinernya Maka Dia Hanya kecil sekali ya Tidak Tidak Hanya seperempatnya mungkin ya Gini saja Ya Itu adalah HEAD Huruf ke sepuluh Selanjutnya adalah KAF Kita buat Tarik garisnya Gini ya Nah, kalau kita Buat kotak imajinernya Maka dia penuh Ya Itu KAF Selanjutnya adalah LAMET LAMET Kita buat Ke begini Ya Ke bawah Ya Kalau kita buat kotak imajinernya Maka dia penuh ya Dari atas Di sini Di bawah Lalu ke pojok sini Kita buat sekali lagi Ya Itu LAMET Selanjutnya adalah MEM MEM Kita tarik dari bawah Ke atas Nah Baru ke bawah lagi Ya MEM MEM Ya Kalau kita buat kotak imajinernya Maka dia juga penuh Ya Dari atas ke bawah Nah Oke Sekali lagi kita buat Nah MEM Selanjutnya adalah NUN Kalau kita buat NUN Kita tarik garis Nah Sedikit ke bawah Lalu VLOG ya Nah ini kalau kotak imajinernya Kita buat Maka dia hanya Separuh saja ya Separuh saja Begitu Tidak sampai penuh Nah ini adalah NUN Selanjutnya adalah SAME Kalau kita buat SAME Kita tarik garis ke kanan Baru ke bawah Baru ke atas lagi ya Kalau kita buat kotak imajinernya Ya ini dia penuh ya Modelnya bulat Seperti ini Sekali lagi Kita buat Seperti ini ya SAME Selanjutnya adalah AIN Kalau kita buat AIN Kita seperti membuat Suruh Y ya Nah Kalau kita buat Kotak imajinernya Maka dia Seperti ini ya Satu kotak penuh Sekali lagi kita buat Nah ini adalah AIN Selanjutnya adalah P Kalau kita buat P itu Seperti kita buat KUF KUF Kotak begini Lalu Nah Ada begininya ya Jadi ini Kalau kita buat kotak imajinernya Dia akan penuh Satu Kotak penuh Sekali lagi kita buat Ya ini P Selanjutnya adalah SADE SADE Kita buat begini Ya Kalau kita buat kotaknya Dia juga penuh Satu kotak ya Ya kita buat sekali lagi Ya itu SADE SADE Selanjutnya adalah KUF KUF Kita buat begini Lalu kita tarik garis ke bawah KUF Kalau kita Buat kotak imajinernya Maka Nah ini Ini penuh Ya Sekali lagi kita buat Ya ini KUF Selanjutnya adalah REST Kita buat begini Kita buat ke bawah Nah ini Kalau kita buat Kotak imajinernya Dia penuh Ya Sekali lagi Kita buat Ya ini adalah REST Selanjutnya adalah SHEN SHEN Atau SHEN Ya Kalau kita buat SHEN Kita dari Kanan ke kiri Ke atas lagi Nah Kita tarik Gitu ya Nah kalau kita buat Kotak imajinernya Maka dia penuh Nah Sekali lagi kita buat Ya Nah sekarang tinggal titiknya Kalau titiknya sini Itu SHEN SY Atau bisa SH Juga boleh Lalu kalau Titik jadi sini Itu SHEN Biasa S Biasa ya SHEN Ini SHEN Nah itu SHEN Atau SHEN Yang terakhir adalah Tau Kalau kita buat Tau Kita buat tarik Garis Lalu kebawah Ya Nah sebetulnya Kurang Kalau kita buat Kotak imajiner Maka dia penuh Kotak penuh Nah Sekali lagi kita buat Ya Ini Alef Sampai Tau ya Ini bukan Huruf tulis Kursif Bukan ya Bukan Jenis kursif Tapi ini Menulis Seperti apa yang Tulisan-tulisan Setak Ya Fungsinya Supaya kita bisa Membaca Tulisan Tulisan ya Khususnya Dalam Alkitab Persenian Lama Bahasa Ibrani Ya Sekian Terima kasih